Kan suka nanya yang cocok dipake sekolah yang mana yang ini Ini shadenya Lady Pake dulu Eh jadi langsung Jujur kalau misalnya mau pake full lips aja juga gak apa-apa Warna itu super cantik ya Nih aku diem dulu Aku agak shock ternyata Dia sangat cakep dipake full lips Hai semuanya Welcome or welcome back to my youtube channel Aku udah terliat dan kalau kamu baru disini Welcome Di video kali ini aku bakal bahas produk yang Mereku gak banyak orang bahas Tapi aslinya cakep banget guys Dan produknya adalah day and night lip tint dari brand Namanya over the mood Ini shadenya cakep-cakep Aku udah punya 4 shaden lengkap dan aku bakal swatch satu-satu buat kalian Kalau kalian mau langsung swatchesnya skip aja gak apa-apa Tapi sekarang kita bahas dulu produknya Yang pertama aku mau bahas dari tekstur Ini kan dia nyebutnya lip tint ya Tapi ini tuh teksturnya sangat berbeda dengan semua lip tint yang udah aku Coba and I love it so much Kalian cek aja youtube aku Aku kan udah coba beberapa lip tint Gak ada yang teksturnya tuh kayak dia Dan ini adalah shade lady yang paling sheer Atau yang paling tipis Tapi dia pigmented banget Dia juga long lasting even kalau misalkan kalian makan makanan yang berkuah Finishnya sendiri glossy Kayak gini Liat ya cantik banget Dan dia tuh gak bikin kering ya guys Pokoknya kalau misalkan kalian apply Kalian tuh bisa merasakan kayak Oh my god Ini tekstur dan formula enak banget gitu Untuk transfernya sendiri Ini kan baru di apply ya Ini tisu bersih Coba ya Ini kayak Nih Dia tuh transfernya very minimal Sangat minimal Ini aku sengaja ini ya Aku tepatkan semua Biar keliatan gitu Yang ketarik tuh cuman kayak bagian paling atas ya Cuman kayak overall Stainnya Warnanya Ini pokoknya stay di bibir Malku sih ini termasuk ke dalam yang minimal transfer Nih Kan cakep banget kan Kalian harus punya shade ini Ini so far bagus Yang paling natural dan cocok dipake sehari-hari Kalian suka nanya yang cocok dipake sekolah Yang mana yang ini Ini shadenya Lady Sekarang kita langsung aja ke swatchesnya Shade routine Kita pake Nah ini dia shade routine Kalau misalkan pake full lips Kalian bisa liat warna dia tuh orange gitu ya Orange yang ada hint merahnya Pokoknya dominannya orange Yang paling aku suka Pokoknya tuh finish glossinya tuh secantik itu guys Coba layer lagi Siapa tau kalian penasaran Jadi tuh pokoknya warna dia kayak gini Aslinya Tuh Terus dia juga tipe yang sebenernya A little goes long way Jadi jangan sampe kalian belepotan kayak aku Kayak gini ya Ini pas aku pake bener-bener full Dan aku gak ngatupin bibir aku ya guys Jadi warna dia Kalau dipake full lips itu kayak gini Sekali lagi ini dia shade routine The move shade berikutnya Shade lady Kita pake dulu Dia tuh warnanya ini banget ya Cakep banget Aku yakin dia best seller Ya jadi warna dia tuh kayak warna pale pink gitu Nah ini dia shade lady Kalau misalkan udah pake full lips Kalian bisa liat warnanya tuh cakep banget Sebenernya warna dia tuh agak pale pink gitu Kalau misalkan kalian pengen warnanya bener-bener keluar Make sure aja bibir kalian tidak menyentuh satu sama lain Jangan dikatupin waktu apply Jadinya finishnya bagus kayak gini Muluknya ini warna everyday yang cakep banget Dan pas di-swatch di tangan Ini juga emang cakep banget Jadi ini sesuai Ini close up-nya Sekali lagi ini dia shade lady Kita mau finish it berikutnya Guys ini aku tadi coba ombre Yang base-nya itu pake lady Dan yang inner-nya itu pake yang explore Dan kalian liat bibir aku gede banget jadinya Nih ini close up-nya Kalian kalau mau beli dua shades bisa ya Bisa nge-ombre mereka berdua Shade creative Pake dulu Jadi langsung Oke jadi si shade creative ini tuh warnanya cenderung Warna merah yang ke arah kuning gitu Yang merah ke orange tapi ke kuning gitu Kalau misalkan tadi yang rutin itu kan warna orange ke merah Orange ke coklat Orange merah coklat Kalau ini tuh warnanya merah orange kuning Nih Ini kalau misalnya dipake sedikit doang Asli warnanya cakep banget dan super fresh Mungkin shade favorit pertama aku itu si lady Cuman yang shade kedua favorit adalah si creative ini Bagus kan? Bikin segar Ini aku bakal pake full lips Tuh aduh cakep banget si glossy-nya Tuh loh nih Gini full lips-nya Sekali lagi ini dia shade creative Kita mau shade berikutnya Shade explore Ini aku pake sedikit dulu Karena sebenernya dia bagus buat inner ombang Buat inner ombre guys nih Tuh Nanti kan kayak shade-shade yang bagus buat dijadiin inner ombre Saya ketengahin Tuh Tuh Ini dia explore Kalau misalnya pake sedikit aja Warnanya tuh cenderung merah Merah marun Merah marun Nanti kita pake full lips keliatan banget merah marunnya Sekarang kita pake full lips Kita keliatin Merah marun Merah marun Merah marun Merah marun Merah marun Oke Nah ini dia shade explore Kalau misalnya pake full lips Kalian jujur Kalau misalnya mau pake full lips aja juga gak apa-apa Warnanya tuh super cantik ya Nih aku diem dulu Nih Hmm Aku agak shock Ternyata dia sangat cakep dipake full lips Karena biasanya kan aku pake warna tuh Kalau gak yang rutin Aku pakenya yang lady Tapi ternyata ini cakep banget Sekali lagi Ini dia shade explore Oke and that's all for this video Semoga video yang menefaat And as always Kalau misalkan suka videonya Jangan lupa untuk like Subscribe Dan nextnya mau video apa lagi nih Comment di bawah ya Thank you so much for watching See you next video Bye